Intro Ya sahabat insight kembali lagi di insight Ramadan Tentu masih bersama Basis di Jakarta Dan kali ini kita akan membahas lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar zakat ya gitu ya Pertama zakat fitrah nih kita bahasnya nih karena di bulan Ramadan ini tentu kita harus bisa menyisihkan ya Artinya memang itu sudah ada bagiannya ya dan harus ditunaikan gitu ya Nah tentunya menyisihkan rejeki kita kepada orang lain ada tata cara atau rukunnya Nah bisa gak sih dijelaskan gimana sih caranya kita agar menunaikan zakat ini benar seraturannya nih Pak Ale Ya untuk jakat secara umum pertama harta itu harus milik penuh Jadi bukan harta berserikat, harta milik kita sendiri artinya Kemudian hartanya itu harus halal Tidak boleh dari yang uang-uang yang tidak halal di pelorainya itu tidak sah Kemudian yang ketiga tadi itu untuk jakat fitrah mempunyai kelebihan Untuk makan malam Idil Fitri dan hari aja Idil Fitri Kita kira-kira punya kelebihan itu berarti dia wajib menurutkan zakat fitrah Ya 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 jadi artinya kita ada syarat-syaratnya tertentu ya bagi mereka yang memang harus menunaikan zakat fitrah tadi Bahkan seorang asisten rumah tangga pun sebenarnya itu menjadi kewajiban juga ya Kewajiban juga bahkan kalau dia misalnya hartanya tidak cukup kewajiban majikannya Artinya gak boleh terputus ya harus ditunaikan ya Nah mungkin Mas Adi ada yang menanyakan gak kepala ya Nah mungkin tadi kan ada zakat mal dan zakat fitrah ya Sempat denger-dengar gitu Pak Kalau misalnya untuk zakat mal itu kalau untuk seseorang yang berhutang itu sepertinya tidak wajib Atau malah tetap masih wajib ya Pak ya Begini hutang ini kan sekarang macam-macam ya Namanya kredit Itu kan hutang kredit kan ya Betul Tapi kalau hutang untuk konsumtif, hutang untuk kebutuhan dia ya itu harus dipenuhi dari hutangnya Tapi kalau sifatnya hutangnya yang kredit, kita punya kredit rumah, kita punya kredit mobil Itu kan udah ada anggunannya, udah ada kemampuan kita untuk bayar Setiap bulan udah ada jatahnya untuk bayar Itu tidak termasuk pada hutang yang tidak wajib biakat Tetap jakat Tetap biakat Tapi kalau untuk yang benar-benar hidupan sari-sari Konsumtif, nah itu betul Itu harus dilunasi dulu hutangnya Nah kalau untuk yang zakat piter apa? Kalau zakat piter sama, nggak boleh yang punya hutang Oh gitu Kecuali hutangnya bentuknya kayak tadi, kredit mobil, kredit rumah Itu tidak termasuk hutang yang Oh, apalagi kredit helikopter gitu Bingung juga dikatakan penghutang nggak mampu, tapi ini kredit rumahnya tiga lantar Pengusaha-pengusaha banyak hutangnya juga Jadi artinya kita harus lihat proporsionalnya juga ya Hutangnya buat apa nih? Hutang konsumtif atau hutang bisnis? Betul Nah, sebenarnya kalau kita kepengen tahu ini dari basis-basis bisa ya kita konsultasi soal tadi? Bisa, ya silahkan Kalau misalnya memberikan zakat langsung kepada Kan kadang-kadang ini kalau mau sholat tuh banyak banget tuh ya Orang-orang tiba-tiba datang lah ya untuk mendapatkan zakat fitra kita Kalau kayak gitu boleh nggak sih Pak Ale? Sebenarnya secara persisih boleh Cuma kalau zakat langsung masing-masing kepada yang berhak menerimanya itu akan tidak tertata dengan baik Mungkin yang dapat banyak, dapat banyak yang tidak dapat, tidak kurang agresif nggak dapat Yang agresif mungkin akan dapat dari sini, dapat dari sana dapat Tapi kalau yang diem aja, sehingga tidak merata Sehingga untuk pemerataan alangkah baiknya melalui vanitia Betul Atau melalui lembaga lah Jadi bisa di ini ya, bisa disebarkan Di manajif Betul sekali Nah, kalau Mas Adi sendiri Melihat zakat ini dalam pandangan atau dalam Mas Adi secara pribadi itu bagaimana tentang zakat ini? Pastinya sangat penting gitu kan Karena kita juga harus bisa menyisihkan bagian dari rezeki kita Untuk membersihkan juga mungkin dosa-dosa kita ya Pak ya? Ya, betul Itu yang paling penting sih Karena kan kita juga manusia ini pasti banyak sekali kan Kekurangan nih, banyak dosa juga gitu kan Nah, salah satu yang kita lakukan itu juga satu untuk membersihkan dosa kita juga Dan membantu, karena banyak sekali kan sodara-sodara kita yang juga membutuhkan gitu Kalau Mas Adi sistemnya langsung memberikan atau ke masjid atau melewati platform atau gimana? Kadang-kadang ada ke masjid, kadang-kadang memang ada platform juga gitu Jadi sebenarnya artinya sekarang kita membayar zakat itu udah dimudahkan ya Dari tetap masjid sendiri pun kan banyak sekali gitu ya Ada gere, ada loket, ada platform dan sebagainya Kalau kita bicara soal hukum zakat fitrah ini sendiri ya Dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan Mungkin ada lagi dalil yang lebih kuat lagi tentang hukum zakat ini Ada hadis bahwa Farah da Rasulullah Sultan Jakat al-Pitri Jadi Jakat al-Pitri kan dipardukan, artinya pardukan wajib Tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan berdosa berarti Betul Jadi wajib Jakat al-Pitri itu Bergeser dengan adanya panitia dan lembaga Kalau menurut teksnya itu waktu kewajibannya itu datangnya ketika adanya akhir Ramadan Yaitu pas maghrib di akhir Ramadan Hari terakhir ya Datang wajibnya Ramadan Tapi waktu pembayarannya boleh sejak awal Ramadan Sejak datang satu Ramadan Kita bayar Jakat al-Pitri Lebih aman Didahulukan Tapi kalau untuk kepanitiaan Sebaiknya dua hari atau empat hari sebelum hari raya Karena panitia perlu waktu untuk membagikan kepada mustahil Karena langsung ya di begini Ini kepanitia dulu, nanti panitia yang langsung membagikan Betul Kalau panitia pendatanya sudah dari awal Dari awal Ramadan panitia sudah mendata Ini mustahil di RW kami sekian Di mesin kami sekian Nah tinggal uangnya atau namanya berasnya yang dikumpulkan Kalau Mas Adi sendiri Biasanya kalau bayar zakat tuh di H-1 atau yunah Mas? Apanya mendekati Waktu itu pernah juga sih jam Mungkin jam 3 pagi Oh, jam 3? Jam 3 pagi Mungkin sempatnya jam segitu Terus juga kan lagi ada itikaf gitu-gitu ya Pak? Jadi sekalian waktu itu kan ada Biasa ada ruangan di masjidnya gitu Yang ada panitianya gitu Jadi sekalian gitu Jam 3 pagi hari ini Jam 3 pagi hari escruti? Amin 2 Oh, hamin 2 Nah itu benar-benar jadi Langsung menjadi kebiasaan Terus anak-anak dibawah gak tuh? Di jam 3 pagi tuh? Jam 3 pagi enggak kayaknya Karena jam 3 pagi ya Nah, tapi sebetulnya sekarang untuk berbagi itu dari Basnas Bajis juga diberikan kemudahan ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak Nih. Untuk Jakart Fitrah, sebetulnya sekarang masing-masing panitia di masjid silahkan menyerahkan. Tapi dikoordinir juga atau berkoordinir dengan Basnas Bajis. Sehingga data penyaluran Jakart Fitrah dan pengumpulannya itu akan terdata secara keseluruhan. Lebih terkoordinir ya. Lebih terkoordinir. Potensinya itu akan kelihatan. Berapa yang dapat disalurkan, berapa yang dikumpulkan. Nah, ini sekaligus kita mau mengajak para sahabat insight nih ya. Buat yang ingin bayar zakat gitu ya. Bisa melalui Basnas Bajis gitu ya. Memang juga sudah ada tempatnya. Kemudian juga peruntukannya juga jelas untuk kemana. Dan bahkan bagi yang sekarang ingin berdonasi bisa juga loh langsung ke QR code-nya ya. Yang ada di layar televisi Anda saat ini. Di mana Anda langsung bisa menyisikan untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita di luar sana. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kebayis lain satu ini tetap di Insight Ramadan.